Pemirsa mengurangi kemacetan akibat deretan ojek online yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan di Depok, Jawa Barat. Kini sudah tersedia tempat khusus ojek online manggal. Shelter yang didirikan secara swadaya ini pun dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung yang membuat nyaman penumpang serta pengemudi ojol. Aksi pengemudi ojek online yang kerap kali menaik turunkan penumpang di bahu jalan beribas pada kemacetan lalu lintas. Namun kondisi ini sudah tak berlaku lagi di sekitaran stasiun Depok, Jawa Barat. Ini dikarenakan sudah tersedia tempat khusus untuk ojek manggal yaitu Shelter Ojol Stasiun Depok Kelama. Shelter ini berada di sebuah lahan kosong yang mampu menampung hingga 600 unit motor. Tempat ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti toilet, musola dan lainnya sehingga nyaman bagi pengemudi maupun penumpang ojek online. Kesadaran penumpang untuk menunggu dijemput atau diterunkan di shelter dan tidak menunggu di pinggir jalan adalah hal yang penting. Menurut selesai orang pengemudi ojek online, mayoritas penumpang Ojol sudah mengerti untuk menunggu di shelter ini dan tidak dijemput tepat di depan stasiun. Rata-rata sih mau semua, tapi ada beberapa yang memang dia nggak mau ke sini. Itu rata-rata sih penumpang yang baru turun di stasiun Depok Kelama ini. Meski harus berjalan lebih jauh saat menuju ke shelter ini, namun para penumpang mengaku nyaman dan tidak keberatan. Dengan adanya shelter ini diharapkan para penumpang tidak lagi menunggu ojek online di pinggir jalan, tetapi masuk ke shelter sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Sadusanto, iNews melaporkan.